Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo, usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gulkart, Erlangga Hartarto. Pertemuan kedua Ketua Umum itu berlangsung di DPP Partai Gulkart, Slipi, pada Rabu 1 Februari 2023. Keduanya sepakat membuka opsi untuk melakukan kerjasama politik ke depannya. Pertemuan kedua tokoh itu terjadi di tengah isu politik yang menghangat. Pasalnya, pertemuan Palo dan Erlangga berlangsung di tengah isu perubahan kabinet yang mengancam posisi Nasdem dari kabinet yang akhirnya urung terjadi. Selain itu, isu soal deklarasi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang hampir pasti mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam naungan koalisi perubahan. Sejumlah pertanyaan pun muncul, usai Palo dan Erlangga menyelenggarakan pertemuan kedua partai. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom, Pratama Ari Junaidi menilai, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan Palo saat menemui Erlangga. Pertama, yakni mengirim pesan pada Presiden Jokowi bahwa Nasdem tak hanya bergantung pada koalisi perubahan yang tengah dijajaki bersama PKS dan Partai Demokrat. Selain itu, Palo juga ingin menunjukkan bahwa Anies Baswedan bukan anti-Pesa Jokowi. Kedua, Nasdem ingin menyampaikan pada PKS dan Demokrat tentang kekuatan politiknya yang mumpuni. Terakhir, Nasdem sangat mungkin tengah berupaya menjajaki langkah untuk mencari pendamping Anies sebagai calon wakil presiden. Sementara di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus, mengungkap bahwa tak ada pembicaraan soal kemungkinan memasangkan Erlangga Hartarto dengan Anies Baswedan dalam pertemuan kedua ketua umum itu. Sekjen Partai Golkar itu menyebut bahwa saat ini Golkar masih solid dalam koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk bersama PAN dan P3. Pihaknya menyebut bahwa Golkar masih terus mendorong Ketua Umum Erlangga Hartarto untuk maju sebagai calon presiden. Namun, Ludwig mengakui bahwa pengusungan capres-cawapres di KIB belum menemukan titik temu. Sekjen Golkar itu menyinggung soal adanya upaya politik dari parpol lain untuk mengganggu soliditas KIB. Menurutnya, pertemuan dengan Surya Palo hanya bagian dari silaturahmi dan nostalgia karena Surya Palo lama berkipra sebagai kader Golkar. Terima kasih telah menonton!